Hai guys! Welcome back to Google TV. Di sesi Fashion Q&A kali ini, kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari pembaca Google tentang fashion dan styling tips. Pertanyaan pertama, atasan yang cocok untuk kita yang lengannya kecil yang gimana, Kak? Kalau lengannya kecil, justru kamu sebenarnya jangan malu untuk pakai apapun. Karena kita bisa meng-highlight tangan kita ini dengan pakai apa? Yang pertama, pakai atasan yang misalnya ada detail di bagian lengannya. Kayak punya aku, misalnya ada bagian ruffles-nya. Atau seperti yang contoh kita kasih lihat, dia itu pakai kemeja atasan dengan lengan payung. Jadi, orang bisa melihat, teralihkan perhatiannya dengan detail-detail yang ada di lengan kita. Untuk tipe atasan yang kedua, sebenarnya kita bisa coba teknik layering. Misalnya, kamu senang banget pakai atasan yang ketat, tapi nggak pede dengan lengan kita yang kecil. Nah, kita bisa nih pakai teknik layering yang satu ini. Layering ini terinspirasi dari style ala 90-an, di mana kita pakai atasan ketat berlengan panjang yang dilapisin dengan luaran berlengan pendek. Jadi, kayak timpa-menimpa gitu. Tapi, walaupun kesannya timpa-menimpa, bukan berarti lengan kita jadi kayak bulky gitu, nggak, justru makin bagus. Karena aslinya lengan kita kecil gitu. Jadi, kalau ditimpa sesuatu yang besar, nggak akan terlalu volumize, tapi malah jadi nge-balance. Sekarang lanjut ke pertanyaan kedua ya. Sebenarnya gimana ya cara pakai dress biar kesannya santai dan nggak rapi-rapi amat? Tergantung di aksesorisnya sih, kita bisa coba instead of pakai sepatu flat mungkin yang masih terkesan rapi, kita bisa ganti flat shoes ataupun heels kita dengan sneakers. Sneakers-sneakers kesannya nyantai, jadi kita bisa pakai buat jalan-jalan, untuk pergi ke tempat less mungkin, plus bisa tambahin backpack juga. Jadi, playfulnessya itu masih dapet. Untuk style tips yang kedua, kita bisa coba pakai jaket. Jaket yang santai ya, bukan berarti pakai jaket yang kayak kot-kot zaman musim dingin gitu, itu justru bakal bikin look kita makin serius. Kita sebaiknya sih pilih jaket, kayak misalnya bomber jaket. Mungkin sweater juga masih bisa. Jadi, intinya gimana caranya kita mentone-downkan formal dress ini supaya bisa dipakai sehari-hari? Pilihlah aksesoris dan item pelengkap yang santai. Oke, sekarang lanjut ya. Untuk pertanyaan yang ketiga, yang terakhir, aku senang pakai legging, tapi bosan dengan style yang itu-itu aja. Gimana caranya biar nggak boring? Mungkin di sini kita suka pakai legging dengan kemeja kali ya maksudnya, kemeja yang oversize. Cara ngakalinnya biar nggak boring, yang pertama kita bisa pakai teknik layering ini. Coba deh, timpa kemeja oversize kita ataupun kaos oversize kita dengan sweater. Biar makin edgy, kita bisa tambahin topi Fedora. Oh iya, kita juga bisa nih, pakai slit dress atau slit skirt. Slit itu artinya belahan. Jadi, dress ataupun rok yang punya belahan yang tinggi banget, kalau biasanya kita nggak pede karena takut pahal kita kelihatan kemana-mana, kita bisa coba tambahin si legging ini. Jadi, kalau misalnya kita nggak sengaja nih, duduknya kayak nggak rapi gitu, jalannya nggak rapi, si legging ini bisa jadi lifesaver untuk look kita. And that's it for today's fashion Q&A. Kalau kalian punya pertanyaan seputar fashion lagi, kalian bisa drop your comments below. Oke, thank you for watching and goodbye! Bye-bye!